Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Memiliki kebakaran hutan di Taman Nasional Wai Kambas, Lampung Timur. Lampung terus meluas, tercatat lebih dari 200 hektare lahan di 6 lokasi terbakar. Sejumlah petugas Taman Nasional Wai Kambas dibantu TNI dan polisi berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Kemadaman tidak bisa mengerahkan mobil pemadam kebakaran karena akses yang sulit untuk menuju ke lokasi ya. Jadi kebakaran di Taman Nasional Wai Kambas ini diduga sengaja dilakukan oleh para pemburu liar. Kebakaran hutan dan lahan di kawasan hutan Taman Nasional Wai Kambas terjadi sejak 2 bulan terakhir. Dengan cakupan luas yang terbakar mencapai 200 hektare. Lebih dari luas hutan Wai Kambas yaitu 125.621 hektare. Kebakaran membuat hewan-hewan liar di Taman Nasional Wai Kambas seperti landat, kera, burung, dan rusa mati terpanggang. Beberapa hewan yang masih hidup juga diupayakan di evakuasi untuk dilakukan proses karantina. Oke, bagaimana kondisinya pagi hari ini mengenai kebakaran di Taman Nasional Wai Kambas? Kami ajak Anda untuk penyimak laporan rekan kami, ada Puji Ansyah dari Lampung. Puji, apakah kondisi kebakaran di Wai Kambas ini sudah mulai padam atau justru semakin parah? Baik, Bayu dan Jina, Vina, Vita, dimanapun, dan pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Bahwa dapat saya kabarkan saat ini kondisi kebakaran di Taman Nasional Wai Kambas masih terus dilakukan pemadaman oleh petugas pihak TNI maupun kepolisian petugas Taman Nasional Wai Kambas. Di mana luasan lahan yang terbakar sejak beberapa hari terakhir ini mencapai lebih dari 200 hektare. Saya kabarkan juga bahwa luasan Taman Nasional Wai Kambas ini sudah memiliki luas 130 hektare, di mana 200 hektare mengalami kebakaran. Ada pun lokasi yang terbakar ini berada di enam titik lokasi, yaitu seksi satu Wai Kanan, dua seksi dua Bungur, dan seksi tiga Kuala PNF. Petugas kepolisian maupun teknisi setelah petugas Taman Nasional Wai Kambas mengalami kesulitan untuk pemadaman api, di mana akses untuk menuju ke beberapa titik lokasi yang mengalami kebakaran ini sangat sulit untuk ditentu dengan menggunakan kendaraan ataupun mobil pemadaman pemerintah yang membawa petugas memadamkan api dengan alat seadanya, yaitu menggunakan dahan-dahan pohon dan membawa air sesungguhnya untuk memadamkan api. Saat ini petugas terus memadamkan api dan telah berhasil memadamkan api sekitar puluhan hektare. Dapat saya kabarkan juga bahwa kebakaran ini diberubah, disengaja dibakar oleh para pembulu liar, di mana pada saat musuh kemarau ini, para pemburu membakar lahan, kemudian lahan-lahan ini terbakar, para pemburu ini akan memasang perangkat di lokasi-lokasi yang telah terbakar. Dan saat musuh kehujan, lahan tumbuh-tumbuhan dan maupun rumpur ini akan meninjau, sehingga menutupi jebakan atau perangkat yang dipasang oleh para pemburu. Dan beberapa hewan yang akan melintasi perangkat tersebut akan terperangkat, dan kemudian para pemburu ini akan mengambil satwa-satwa yang terperangkat di perangkat setelah dipasang oleh para pemburu tersebut. Sejauh ini siang kepolisian masih mengelidiki siapa, maupun para laku pemburu liar yang sengaja-sengaja memberkarkan lahan di Taman Nasional WKM 11 juga mengimbau untuk warga di sekitar Taman Nasional WKM untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan sengaja yang menyebabkan kebakaran semakin meluas bayu dan ginasta.